Intro Ikhwatal Iman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita perhatikan Suruh pertama di dalam Al-Quran Ayat pertamanya Itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita perhatikan Ayat ini saja Sebetulnya ini bisa Menjadi spirit yang luar biasa Bagi kita Bahkan ketika kita Mengenai Rahman Dan Rahim ini Kita bisa Memastikan dalam kehidupan ini Tidak ada satu pengharapan Kecuali pengharapan itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yuk kita perhatikan Pertama tadi ada Sifat Rahman Sifat Rahman ini Kalau di dalam kitab Ma'alimu Tadzil Oleh Imam Al-Baghawi berkata Al-Rahman adalah Satu kasih sayang yang Allah berikan di dunia Artinya Artinya Bukan hanya orang yang beriman Dan ini dirinci kembali Oleh Imam Al-Tadzil Apa kata beliau Al-Rahman adalah Satu kenikmatan Lil mahluk Bagi seluruh mahluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kalau ada Orang yang Tidak beriman kepada Allah Yang ahli maksiat Bahkan kepada Allah Tapi rizkinya lancar Urusan dunianya aman Anak-anaknya karirnya Bagus-bagus Bahkan kalau kita lihat Orang-orang yang Tidak beriman itu Kita lihat rumahnya besar Mobilnya besar Perusahaannya besar Bahkan kadang-kadang Ada yang bininya pun besar Kenapa bisa seperti itu Karena Tuhan memberikan Kasih sayang Bahkan pada orang Yang tidak Ta'at pun Kepadanya Tapi ingat Kenikmatan dunia Yang Allah berikan Lewat sifat rahmannya Itu Tidak menjadi Jaminan Bahwa dia akan Bisa mendapatkan Sifat rahimnya Allah Kenapa? Kita perhatikan Dalam kehidupan ini Banyak kan Orang yang Allah Berikan kelebihan Di dunianya Tapi dia tidak Ta'at kepada Allah Bahkan ketika Dia punya harta Pelitnya Naujubillah Bahkan Kalau dalam Kitab Al-Istiadat Fiyaumil Ma'at Disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Dia tergolong Orang yang Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Dia dimampukan Secara duniawi Dia kaya Dia serba ada Tapi Pelitnya Naujubillah Perhatikan Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Al-Bukhlu Minal Arniyah Orang yang Bahil Tapi Dia orang Kaya Itu adalah Orang yang Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal kita tahu Harta yang Allah titikkan Di dunia ini Kan ini Fasilitas kita Untuk mencapai Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Berapa banyak Di antara kita Yang menahan Lalu mereka Dengan Dali Ini kan Harta saya Saya yang Cari Saya yang Kumpulkan Bukankah Itu juga Yang menjadi Kalimat Korun Ketika Dia ditagi Hartanya Untuk Dimanfaatkan Lalu Mereka Berkata Dia berkata Korun Berkata Ini kan Hasil Usaha saya Hasil Buah pikir saya Dan Gara-gara Itulah Korun Ditenggelamkan Bahkan Sampai-sampai Orang Indonesia Gali Sumur Dapat Bungkahan Priuk Barang Antik Katanya Sampai-sampai Ke Indonesia Pun disebut Harta Korun Padahal Dia adalah Orang yang Bakhil Tapi Dia adalah Kaya Maka hadirin Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa banyak Di antara kita Yang ketika Dia dimampukan Allah Di sisi dunianya Tapi Sesungguhnya Itu Hanyalah Syarat Allah Menjauhkan Dia Dari Kenihatan Rahimnya Bahkan Kita perhatikan Hadirin Yang dirahmati Allah Betapa banyak Kadang-kadang Kita ketika Allah Berikan Kelebihan Ilmu Kerjaannya Setiap hari Mengkritik Saja Kenapa Dia merasa Lebih paham Dari orang lain Asal masuk Kemusola Kalau ada orang Yang dia lihat Umurnya Di bawahnya Sekolahnya Di bawahnya Pengetahuannya Di bawahnya Seakan-akan Sungkan Ia mengimami Orang yang Di depannya Padahal Yang di depannya Pusara Terukunnya Boleh Menjadi seorang Imam Tapi kadang-kadang Karena ketinggian Ilmu Manusia bisa Sombong Dan itu Tidak mendekatkan Kita kepada Allah Dengan Haratanya Oh Luar biasa Penampilannya Kemana-mana Gayanya Kayak Parlente Orang-orang Kecil Semua Oh Jalan Seakan-akan Nggak Nginjak Tanah Kayak Itu Dibolong Kenapa Bisa Seperti itu Karena Allah Mau Menjauhkan Kita Dari Sifat Rahimnya Maka Kata Kuncinya Sepanjang Kenihmatan Yang ada Pada Kita Sifatnya Pemberian Lewat Sifat Rahman Allah Itu Menjauhkan Kita Dari Kata To'at Menjauhkan Kita Dari Takar Ilhamlah Maka Itu Adalah Satu Kenikmatan Yang Menipu Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Ada Sifat Rahim Sifat Rahim Ini Adalah Kasih Bagi Bagi Orang Orang Yang Beriman Saja Makanya Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Kehidupan Ini Sesungguhnya Tidak Ada Yang Lebih Berharga Kecuali Itu Adalah Iman Kepada Allah Bahkan Jangankan Kita Manusia Setan Pun Tahu Iblis Pun Tahu Bahwa Yang Paling Mahal Harganya Itu Iman Coba Kita Lihat Kalau Ada Yang Kemalingan Ada Yang Dicuri Tipinya Ada Yang Dicuri Hartanya Pernah Enggak Setelah Diidentifikasi Di Selidiki Ternyata Yang Curi Iblis Enggak Kenapa Enggak Pernah Iblis Yang Mencuri Karena Iblis Pun Tahu Harta Dunia Itu Harganya Murah Maka Yang Dicari Iblis Itu Iblis Itu Penggoda Yang Bukan Kelas Kaling Kaling Iblis Itu Tahu Mana Yang Mahal Nilainya Mana Yang Murahan Maka Yang Dicuri Itu Yang 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 Maka Iman Kita Yang 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 Dihintai Oleh Iblis Coba Kalau Kita Perhatikan Di Dalam Kitab Sirotuk Tolibid Kalau Ajan Berkumandang Kan Iblis Langsung Menyuruh Balat Tentaranya Untuk Mendatangi Setiap Orang Yang Beriman Kenapa Didatanginya Untuk Tidak Berangkat Ke Masjid Bahkan Kalau Kita Sudah Berangkat Ke Masjid Iblis Tetap Menggoda Balat Tentaranya Tetap Ikut Sampai Kita Di Masjid Kita Sholat Sekalipun Iblis Itu Tetap Datang Menggoda Kita Sampai Kita Akan Terbayang Hal Hal Duniawi Ketika Sholat Maka Inilah Memang Kerjaan Iblis Menggoda Kita Menghancurkan Iman Kita Sehingga Dengan Hancurnya Iman Itu Iblis Berasa Gembira Merasa Senang Sekali Bahkan Ada Di dalam Hikayat Di kitab Suratuk Tolibin Itu Diterangkan Bahwa Kalau Ada Setan Yang Mampu Menggoda Manusia Iblis Itu Dapat Medali Sehingga Inilah Perjuangan Iman Yang Diusahakan Terus Oleh Syaitan Dan Iblis Menghancurkan Sendi Keimanan Kita Untuk Apa Agar Kita Jauh Dari Sifat Rohimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Tidak Mendapatkan Kesisayang Itu Untuk Di Alam Baka Karena Beliau Juga Tahu Iblis Juga Paham Bahwa Rohimnya Allah Itu Lil Muminina Khassah Untuk Orang-orang Yang Beriman Saja Maka Hadirin Pelihara Iman Kalau Ada Kita Diwajibkan Puasa Di Bulan Ramadhan Ini Tentu Itu Karena Panggilan Iman Maka Pelihara Puasa Kita Itu Kenapa Karena Itu Adalah Syarat Untuk Mendapatkan Rohimnya Allah Itu Panggilan Iman Kepada Kita Perhatikan Ayatnya Allah Memanggil Orang Yang Berpuasa Bukan Ya Ayuhan Nas Bukan Ya Ayuhan Insan Ya Ayuhan Nabi Tapi Ya Ayuhan Zina Panggil Adalah Iman Karena Iman Yang Menjadikan Kita Manusia Yang Istimewa Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Hadirin Yang Merhamati Allah Dari Sifat Kedua Rohim Ini Dapat Kita Ambil Satu Hikmah Betapa Pentingnya Kita Memelihara Iman Dalam Kehidupan Allah Sehingga Dengan Iman Ini Kita Menjadi Mutiara Yang Paling Berharga Keindahan Yang Paling Indah Sesuatu Yang Paling Bernilai Dalam Kehidupan Kita Bahkan Dengan Iman Harapan Kita Tentunya Kita Kembali Kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demi Iman Kita Berjuang Di Dalam Iman Kita Hidup Harapan Kita Dengan Iman Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Inilah Hajian Kita Pada Kesempatan Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh